Salah satu lembaga survei merilis elektabilitas pasangan Gus Ipul Putih lebih unggul dari pasangan Kofifa Emil. Hasil survei ini dengan mengambil 5.760 responden. Salah satu lembaga survei yang ada di Surabaya merilis elektabilitas kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jati. Dari 5.760 koresponden, pasangan nomor urut 2 lebih diunggulkan daripada pasangan nomor urut 1. Gus Ipul Putih meraih suara 52,2 persen, sedangkan Kofifa Emil mendapat suara 47,8 persen. Survei tersebut sangat kredibel, sebab dalam melakukan survei, pihaknya mengambil sampel sebanyak 5.760 responden dari 29 kabupaten dan 9 kota, yaitu 360 desa, 120 kota dijatim dengan metode pengambilan data wawancara tatap muka. Margin errornya sedikit, 1,32 persen. Di survei kami kita lakukan tanggal 25 Mei sampai tanggal 7 Juni. Ini memang survei yang kita desain dengan sampel besar, yaitu 5.760 sampel. Nah dari hasil kami memang kita bagi dalam 10 zona, zona-zona yang kabupaten dan kota, kita ambil di 29 kabupaten dan 9 kota, jadi total 38 kota kabupaten, kita ambil sampelnya, totalnya ada 120 kecamatan yang separahnya proporsional, juga 360 desa atau kelurahan. Dan hasilnya, dari hasil akumulasi dari 10 zona itu, maka posisi pasangan nomor 2 unggul sekitar 3,8 persen. Dalam melakukan survei, Riansa membagi 10 zona. Hal ini berbeda dengan lembaga survei lainnya yang membagi perwilayah, seperti wilayah Tapal Kuda, Malang Raya, Mataraman, dan Pandulungan. Dari pembagian 10 zona tersebut, 8 zona diantaranya dimenangkan oleh Gus Ipul Putih. Sementara Kofifa Emil hanya menang di 2 zona, yakni zona 5, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, dan zona 9, Tuban, Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik. Fahri Sabutra, Surabay TV